Setelah korban diturunkan di daerah sekitar Mualimburung, kemudian diikat di sebuah kohon, para pelaku kembali melakukan perjalanan menuju Lampung, hingga mobil milik korban tertabrak trotuan. Di depan kontek BMW tertabrak trotuan, hingga kaki-kaki daripada mobil tersebut patah, dan kemudian para pelaku ninggalkan mobil tersebut. Kan ada satu lagi nih, tadi sebelum kita bincang-bincang, kata Bapak yang lima ini diduga adalah keluarga besar, benar gak itu Pak? Iya, satu keluarga itu. Satu keluarga? Bisa. Ya itu yang gak bisa habis pikir. Habis pikir, benar, secara logika satu keluarga? Iya, Bapaknya itu saya ngomong itu benar ada di depan itu cuma Bapaknya. Oh, yang di sebelah samping Bapak waktu mereka itu, itu Bapaknya? Bapaknya, benar. Benarnya yang di belakang itu anak-anaknya. Terima kasih buat teman-teman saya, komunitas semuanya, gak bisa diomongin satu persatu. Yang peduli sama saya, terima kasih. Udah gak bisa diomong-omongin lagi. Hanya Tuhan yang membalas? Iya, hanya Tuhan yang membalas. Terima kasih teman-teman. Oh, luar biasa. Tema kita saat ini, yaitu kesaksian korban. Dan, ya, dalam program PDKT tentunya, perbincangan dalam kabar terhangat, spesial nih, pelaku pencurian mobil online, taksi online, dengan kekerasan mengikat dan menganiaya supir sekaligus pemilik daripada kendaraan. Waktu komprimasi pers yang hari Sinan itu, baru tiga yang ketangkap dan perkembangannya katanya satu lagi ketangkap, jadi empat, jumlahnya ada lima, jadi satu lagi jadi DPO, ya. Sahabat Lugas TV menarik. Di situ, sahabat Lugas TV sengaja saya berikan nomor rekening, ya, kepada sahabat Lugas TV, di mana kongsamen ini sudah hampir tiga minggu lebih tidak bekerja dalam keadaan kurang sehat juga tentunya. Oleh sebab itu, mana tahu sahabat Lugas TV terbeban untuk memberikan partisipasi seikhlasnya, silakan ada nomor di Facebook, ya, nomor Facebook. Nah, nanti kalau di channel Youtube tentunya nggak tahu, ya. Saya sebutin, ya, atas nama rekeningnya Kang Samin, ya, BCA, ya, atas nama Samin, BCA 6520735605, saya ulangi lagi, BCA 6520735605. Oke, dari Lugas TV ada sedikit nih Kang Samin, mudah diterima ya Kang Samin, ya, pegang dulu, ya, oke, dipegang dulu, oke. Sahabat Lugas TV seperti apa kompresi pers oleh pihak kepolor, eh, polisi Polres Ceregon? Kita akan lihat, eh, ini ya, kompresi persnya. ...mesil menangkap dan mengamalkan pelaku 365 penjelian dan perasaan yang terjadi di wilayah Kukum Ceregon pada tanggal 11 September 2022. Tadi, logis tersebut sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres, yaitu pesan aksi online dan kemudian melakukan aksinya Dengan rencana untuk mencuri mobilnya, dompetnya, buang gunai, setelah-setelah. Setelah korban diturunkan di daerah sekitaran Waring Burung, kemudian diikat di sebuah pohon, Para pelaku kembali melakukan perjalanan menuju Lampung, hingga mobil milik korban tertabrak trotuar. Di depan komplek BMW tertabrak trotuar, hingga kaki-kaki daripada mobil tersebut patah, dan kemudian para pelaku meninggalkan mobil tersebut. Hingga para pelaku melayakan diri ke daerah Lampung, sampai kemudian ditangkap oleh BKW. Korban dibaringkan di jok belakang, dalam keadaan ditekan oleh kaki para tersangka, sampai akhirnya tersangka sempat membeli lampan yang diikat untuk mata dan diurung daripada korban. Hingga akhirnya korban diturunkan di sekitaran Waring Burung, Kemudian diikat di sebuah pohon di sekitaran daerah Waring Burung, hingga akhirnya masyarakat melihat korban dan korban berhasil melarikan diri. Oke, Kang Samin, mungkin pertanyaan saya, mungkin supaya sahabat Lugas TV mengetahui ini, boleh diceritakan kronologi dari awal kejadian. Iya, dari awal kita dapat aplikasi masuk, lalu kita jalan dan tiba di sekitaran gitu, kronologi. Iya, saya dapat orderan itu dari, saya posisi di Merak, dapat orderan di rumahan, di rumahan, apa ini, itu komal, terus saya jemput di sini, ya lima orang, terus langsung sampai tujuan, sampai... Kalau di aplikasi itu kemana tujuannya? Ke STMKS. STMKS, oke. Setelah tiba di STMKS, apa reaksi mereka? Ya, enggak ada reaksi apa-apa, cuma... Biasa? Sebagai penumpang, turun? Turun, enggak, belum turun. Oh, belum turun? Oke. Langsung dia ngasih ongkos 50 ribu, karena di aplikasi itu 60 ribu. 60 ribu, artinya kurang 10 ribu nih? Kurang 10 ribu, agak lama dia. Oke, sahabat Lugas TV ingin tahu berapa pelakunya ini? Lima orang. Lima orang, oke, siap, lanjut. Perkenalkan jam? Jam di... udah sampai tujuan itu jam... 7 kurang 10. Artinya jam... habis maghrib lah ya? Habis maghrib. Perkenalkan, oke, lanjut, Bang. Tadi ngasih 50 ribu, tentunya kurang 10 ribu dong? Kurang 10 ribu. Oke, lalu? Lalu saya... Kalau enggak... Ini mah kata saya... Kalau enggak kelihatan mah, udah saya... Nyalain dulu lampu depan. Oke. Apa... Ngasih jasa lah. Kalau enggak kelihatan, baru saya nyalain lampu tengah. Oke, yuk. Terus? Belum saya nyalain, baru tangan ke atas aja langsung masuk ikatan itu. Ikatan tali apa itu? Tali tambang. Tali tambang? Iya. Oke. Diikatkan ke leher. Ke leher. Posisi... Bapak tadi kan mau nyalain lampunya? Iya. Tentunya masuk ke tengah-tengah dong? Iya. Artinya penumpang yang sudah turun berapa orang? Eh, pelakunya? Enggak turun. Belum turun semua? Oke. Habis itu? Lalu diikat, saya ingatkan samin? Oke. Diikat. Langsung diikat? Diikat udah. Nggak ada perlawanan? Nggak ada perlawanan. Lalu ditaruh ke mana? Ke belakang atau di tengah-tengah? Iya, nggak tahu lah. Saya cuma udah pingsan itu. Tahu, tengah-tengah dimananya kan. Oke. Langsung hanya diikat? Dikat informasi di lakban? Di lakban, iya makanya sama itu. Oke. Di lakban. Terus? Uang yang 50 ribu sudah dikantungin Kang Samin dong? Tentunya. Oke. Tahu-tahu, jam 7 kurang lebih, tiba-tiba Kang Samin sadar di mana? Itu mah udah diputer-puterin dulu nggak, Pak? Sampai... Waktu Kang Samin berani mengatakan udah diputer-puter, Kang Samin belum pingsan dong? Udah itu. Hah? Udah pingsan. Udah pingsan? Kok tahu Kang Samin muter-muter? Nah, itu lagi nanyain kan udah jam lama itu. Oh, perasaan. Oke. Dari STMKS ke Waring Kurung tentunya setengah jam ya. Artinya perasaan Kang Samin udah muter-muter ya. Iya. Oke, sadarnya jam berapa Kang Samin? Iya. Sadar-sadarnya udah nyampe sana itu. Di Miringin Kurung itu. Oke, oke. Lalu persisakan sadar posisi sudah di mana dan apa yang dilakukan Kang Samin ketika udah sadar? Ya, cuman... Ngelepas itu yang... Berusaha? Berusaha melepaskan lakban? Lakban itu... Sama hidung juga itu? Pakai tangan ini kayak... Posisi hidung juga di lakban? Iya. Bagaimana bernapas dari jam 7, jam 8 sampai sadar gitu? Iya, itu mah... Mujijat? Mujijat. Oh, luar biasa. Setelah berusaha membuka lakban itu, apa yang dilakukan Kang Samin selanjutnya? Iya, cuman nyari kampung. Nyari kampung. Karena posisi gelap memang di kiri-kanan utara poponan ya? Iya. Oke. Setelah jalan? Setelah jalan, ada berapa menit ketemu sama masyarakat? Belum ketemu itu lama, Pak. Bulat-balik itu. Nyari... Orang lewat juga enggak ada? Sempat minta tolong itu berapa rumah, enggak ada yang itu. Rumah itu enggak ada yang ngebuka lah. Enggak ada yang nongol. Semuanya sekali saya bilang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu enggak ada yang... Ketakutan karena tengah malam? Tengah malam itu. Jam 1? Tengah 12 sama jam 12. Tengah 12 kurang lebih. Oke. Lalu lanjut? Lalu, terus, saya itu ketemu sama yang bawa motor tuh. Ada pengendara sepeda motor? Iya. Cewek. Oh, perempuan. Oke. Duduk. Saya itu di pinggir jalan, kalau di tengah-tengah takut bega lagi sayangnya. Jadi minta tolong tuh sama si cewek itu bawa motor kendaraan itu, bawa motor. Terus saya, kata saya, Meng, wuih tolong meng. Minta tolong. Aku habis. Habis ke, kena musim aja. Tapi cewek itu langsung kabur aja. Takutnya modus? Iya. Oke, lanjut. Kabur. Oke. Terus, belum ada 10 menit tuh. Ada tuh datang kelihatan. Bawa senter? Bawa senter. Oke. Bawa senter, langsung dia. Pas saya datang lagi. Lari tuh, saya udah tahu sebenarnya sama kampung ada itu tuh. Ada cahaya-cahaya lampunya ada penampungan? Masjid itu ada berbeda masjid. Siap, siap. Nama kampung itu tuh, Weringin Kurung tuh tahu. Cuman mau nyari polsek yang terdekat itu, polsek Weringin Kurung tuh dimana gitu arahnya tadinya. Oke, oke, oke. Cuman dia hanya, si cewek itu kabur, dikirain modus aja. Oke, itu. Tadi yang bawa senter gimana kelanjutannya? Ya terus saya kejar tuh. Saya lagi duduk di, apa tempat, roda, apa, pos ronda. Pos ronda di kampung itu? Iya. Keluar tuh dia, gak tahunya katanya pembalam muda. Pemuda setempat, kampung pemuda setempat lalu? Pemuda. Terus saya, ceritakan? Saya kejar itu. Nyampe situ, saya, pak minta tolong, saya ini maaf, bukan orang, orang nakal kata saya. Saya habis dibegal, orang kata saya dibuang di sana. Misalnya, driver gokar, kata saya gojek, terus saya dibuang di situ, minta tolong. Dimana arah, polsek Weringin Kurung, saya mau jalan kalau misalnya gak dikasih tahu mana arahnya aja. Oke, oke. Saya cuma ngomong kayak gitu aja. Apa reaksi daripada pemuda itu, ketua pemuda itu? Ya langsung dia, yaudah, pak, kalau kayak itu. Diteleponin tuh, polsek tuh. Siap, lanjut. Iya, terima kasih saya juga sama kampung yang di sekitar situ, atas bantuan dia, dia datang ke polsek Weringin Kurung, ngejemput saya itu. Langsung pihak aparat ke polisian yang ngejemput? Iya, iya. Kaksamin, luar biasa. Terus, selanjutnya? Terus, selanjutnya itu, ya saya ditanya-tanya itu. Langsung dibawa ke polsek ini ya? Oh, belum. Oh, belum. Tanya, di mana? Tanya. Oke. Saya asalnya dari Temugirin, Letan, kata saya kecamatan Citangkil, kota Citegok. Oh, bapak warga Celegong? Iya. Tepatnya di mana nih? Kelurahan Citangkil? Citangkil. Eh, Kelurahan Deringo. Kelurahan Deringo. Oh, Pak Kelurahan Deringo. Oke, ini warga bapak nih, lagi 2-3 minggu lalu mengalami pembegalan. Oke, lanjut. Ya, terus, ya itu, dia nelponin pihak kepolisian itu ke RT, cuman bukan ke Kelurahan, bukan ke Kampung Sayang. Iya, ke Deringo, bukan. Bukan, ke kampungnya istri, ke sana. Ke, sekarang? Ke Semen. Ke Semen, oke, ke makan ke Semen. Lanjut. Oh, saya ke Semen itu yang ngasih tahu nomor RT. RT daripada kampung istri. Oke, lanjut. Terus, pihak polis itu, ya ngasih nomor RT ke pihak polsek, peringin kurung. Terus, ya ngubungin, iya apa nggak, bukan ini. Oke. Orang sini, yang punya istri di sini, katanya. Oke. Adanya di Celegon. Oh, iya, iya, terus dibangunin si bapak saya itu. Oke, terus, oke. Terus, selanjutnya, gimana? Ya, selanjutnya, ya dikasih minum teh hangat, segala sama, yang ketua pemuda situ saya. Masih di kampung itu, ya? Masih. Oke, terus. Terus, kelanjutan itu, agak lama, datang tuh. Nah, itu. Polsek? Polsek, oke. Waring kurung, oke. Terus beropat saya itu, kayak ini, Pak, langsung ke Polsies, Mas. Dibawa dari pihak kepolisian? Ke Polres. Ke Polsek, ya artinya pihak polisi Polsek Waring Kurung. Iya. Aparatnya yang penjaga malam, ya. Penugas malamnya yang lagi jaga piket. Iya. Membawa bapak ke Polsek, Mas Waring Kurung. Itu, apa? Ke klinik-klinik lah, ya? Klinik, ngobatin yang kekal ini. Oke, untuk ronsen, apa gitu, Pak, oke. Ah, setelah itu? Setelah itu, ya langsung saya dibawa ke Polsek Waring Kurung. Oke. Gak lama lagi, si bapak saya, mertua saya sama keponakan itu, nusul ngejemput saya. Wow. Terus, informasi katanya kendaraan bapak, mohon maaf, kendaraan bapak jenis apa, Pak? Biatsu sih, berapa? Tahun berapa? 2017. Oke. Oh, nanti kita lanjut ceritanya. Bapak, udah lama jadi Super Grab aplikasi Gojek ini? Dari 2017, Pak. 2017 udah 5 tahun? Iya. 5 tahun baru mengalami kejadian seperti ini? Iya, Pak. Trauma? Iya. Iya, trauma sih, udah. Trauma sih kemarin-kemarin, mungkin ya sekarang, Pak. Gimana lagi, udah sembuhan dikit lah, udah. Oke, masih sekitar pertanyaan saya terkait kejadian. Kapan bapak menerima laporan bahwa kendaraan bapak itu di depan perumahan BMW Kecamatan Keramak Watu? Nah, sekitar itu, udah di deporsek itu temen yang ngasih tahu. Oh, masih di deporsek, udah kasih tahu bahwa kendaraan ada di sana? Iya. Oh, bagaimana perasaan bapak ketika kendaraan bapak ada kabar bahwa ada di sana gitu? Ya, senang lah, alhamdulillah, kata saya. Wah, luar biasa ya. Oke. Pada saat itu diceritakan keadaan kendaraan itu pecah ban atau apa segala macam diceritakan nggak? Ceritain. Maksudnya temen udah ngeliat. Katanya mobilnya pecah ban, tapi orangnya nggak ada, kemana nih? Oke. Nggak taunya maka. Itu temen sesama-sama grab? Iya, Pak. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya. Kemarin pihak jajaran Satres Kim Polres Tlegon. Tiga dari lima pelaku sudah dibekuk, ya, daerah Lampung kalau nggak salah. Dan informasi tadi malam ada satu lagi, jadi empat, tinggal satu. Pertanyaan saya, apa nih, tanggapan Bapak terkait kinerja, apa, kerja-kerja daripada pihak kepolisian? Silahkan, Pak. Ya, itu saya cuma bilang, mengucapkan banyak-banyak terima kasih aja sama jajaran Polres Tlegon. Jajarannya udah banyak-banyak membantu driver online. Oke, sekitarnya Tlegon-Tlegon yang mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Tlegon, mudah-mudahan. Kan ada satu lagi nih. Tadi sebelum kita bincang-bincang, kata Bapak, yang lima ini diduga adalah keluarga besar. Benar nggak itu, Pak? Iya, satu keluarga itu. Satu keluarga? Bisa. Ya, itu yang nggak bisa habis pikir. Habis pikir, benar. Secara logika, satu keluarga. Iya, Bapaknya itu saya omong, itu benar ada di depan, itu cuma Bapaknya. Oh, yang di sebelah, samping Bapak, waktu mereka itu, misalnya itu, itu Bapaknya? Bapaknya, benar. Benarnya yang di belakang itu anak-anak yang dikirahin, misalnya, Mama. Wow, luar biasa, sahabat Nugas TV ini. Oke. Lalu, apa nih harapan Bapak kepada pihak kepolisian nih? Untuk proses, omong-omong kendaraan Bapak sudah ini, udah dibengkel atau? Udah dibengkel tadi, Alhamdulillah, saya itu diberikan kelonggaran sama Pak Profes Selegon bahwa dipinjemin barang bukti. Iya, tentunya ini menjadi barang bukti tentunya nanti ya, di proses pengadilan, tapi boleh dipakai gitu kayak garaan. Oke, ini kebijakan yang luar biasa. Oke, ah. Coba, kita lanjut ya, Bang, ya. Oke, kembali karena Bapak sudah lima tahun di aplikasi Grab. Iya. Sejauh ini, apa respon daripada pihak Grab, Pak? Gojek gitu ya, bukan. Eh, Gojek, iya. Gojek. Ya, responnya nggak tahu ya, cuman saya lapor ke sana itu, ya, cuman ya dikasih nomor itu-itu aja. Oke, sifat daripada bentuk dukungan mereka, artinya kan sama-sama menguntungkan dong selama ini, ketika Kang Samin mendapat orderan kan tentunya pemasukan daripada aplikasi Gojek ini tentunya ada dong gitu. Maksud saya sejauh ini, sejauh ini kurang lebih kejadiannya kan tanggal 11, artinya udah tiga minggu Kang Samin tidak mencari napka. Apalagi seminggu mungkin masih ke dalam sakit lah gitu ya, Kang Samin. Apa pihak Gojek sudah pernah ke jaman Kang Samin? Nggak ada. Wow, luar biasa ini. 5 tahun bekerja sama lah ya, mitra ya, bentuknya mitra gitu, ada kejadian kekerasan 365, pasal 365, sikapnya tidak begitu puas. Perasaan kan Samin nggak puas gitu ya. Sejauh ini, tiga minggu belum ada, ya ibaratnya ngunjungi, nyambangi gitu, nggak ada. Kalau bukannya teman-teman saya komunitas. Oh, malah teman-teman komunitas yang memberikan perhatian ke Kang Samin. Ya itu teman-teman saya komunitas itu, nggak bilang nanti yang ngebalas yang Allah aja, mudah-mudahan teman-teman saya itu yang banyak nyambangin ke saya itu. Alhamdulillah gitu, banyak-banyak terima kasih teman-teman itu. Sampaikan ke sahabat Nugas TV, kepada sahabat-sahabat teman-teman saya komunitas gitu. Terima kasih buat teman-teman saya komunitas semuanya, nggak bisa diomongin satu persatu. Yang peduli sama saya, terima kasih. Udah nggak bisa diomongin lagi. Hanya Tuhan yang membalas? Ya, hanya Tuhan yang membalas. Terima kasih teman-teman. Oh, luar biasa. Artinya berharap kepada aplikasi Gojek maupun kepada perusahaan lainnya. Ini contoh yang kurang baik menurut saya. Lima tahun mitra. Ada orderan tentunya Kang Samin mendapatkannya. Dan aplikasi ini juga mendapatkannya tentunya. Namun sangat disayangkan adanya kekerasan seperti ini. Belum diharapkan puas. Seperti Kang Samin yang alami. Oke Kang, kita lanjut ya Kang? Iya. Oke. Pesan kepada masyarakat nih. Dan juga kepada, oh tadi Kepet Polisi ya udah ya. Kepada masyarakat aja supaya lebih berhati-hati. Silahkan, pesan. Ya pesan sama masyarakat hati-hati sekarang itu banyak. Ya kejadian kayak gini-gini. Lalu juga hati-hati aja. Mulai sekarang itu banyak pembegalan yang dimana-mana. Pokoknya hati-hati aja. Buat masyarakat semuanya. Daerah Celengkon, Serang atau semuanya lah. Cuman itu aja. Hati-hati? Hati-hati. Masyarakat hati-hati. Artinya sesama profesi grep dong ya. Hati-hati. Sesama profesi kokar. Kokar apa? Hati-hati. Wow. Hati-hati. Lima tahun baru mengalami kejadian. Namun Tuhan masih sayang sama Kang Samin. Beliau diselamatkan. Dan bahkan kendaraannya juga tidak jadi diambil oleh para pelaku. Terima kasih Kang Samin. Terima kasih atas kedatangannya di studio kami. Tentunya sahabat Lugas TV. Ini informasi yang bisa kami sampaikan. Kepada sesama Super Grep. Harus lebih berhati-hati lagi. Mungkin bukan Kang Samin aja yang mengalami hal seperti ini. Kalau kita cek di jejak digital. Ada korban-korban daripada taksi online. Baik kendaraan sepeda motor gitu ya. Tentunya dengan pesan kami. Melalui kejadian yang jalan di Kang Samin. Tentunya sesama grep. Harus lebih berhati-hati lagi. Terutama safety. Ya safety. Kita tidak tahu musibah itu kapan saja datang. Tiba-tiba bisa saja datang musibah. Sampai jumpa.